Masih di 97.4 Sonora FM Yogyakarta, Sahabat Sonora kembali kami hadirkan untuk anda perbincangan di persona Yogyakarta edisi kali ini 26 Juli 2024 dan pastinya juga kami hadirkan untuk anda di edisi kali ini, Sahabat Sonora terkait dengan tema kita adalah keaktifan peserta JKN. Silahkan Sahabat Sonora yang mau bergabung bersama kami ini boleh banget di WhatsApp kami kami tunggu di 0817-5483-200 ini atau mungkin Sahabat Sonora yang mau ngobrol langsung bersama kami ini boleh banget juga di 0274-557762 atau Sahabat Sonora mau mendengarkan kami bisa melalui sonora.id atau di www.yogjasrimer.com Baik, di kesempatan sore hari ini kami juga sudah berbincang, nanti akan berbincang bersama dengan Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Jabang Yogyakarta ada Mas Wahyu Prabowo. Selamat sore Mas Wahyu ya. Selamat sore Mbak Ayah. Kabar baik saya selalu ya Mas. Alhamdulillah kabar baik. Oke baik, Sahabat Sonora ini boleh banget mumpung ada Mas Wahyu. Boleh yang mau tanya-tanya seputar kepesertaan JKN itu seperti apa atau mungkin edukasi seputar BPJS Kesehatan itu seperti apa. Langsung dikirimkan aja Whatsappnya karena kita masih jalan bareng sampai dengan pukul 4 sore nanti di 0817-5483-200. Baik, Mas Wahyu mungkin kita boleh juga ya sharing ke Sahabat Sonora sebenarnya untuk program JKN. Apa sih dasar dan juga hak serta kewajibannya peserta gitu ya selain kita punya itu bisa dipakai tapi ada dasar-dasar yang lain nggak sih? Monggo silahkan. Ya, selamat sore Sobat Sonora gitu ya. Sebutannya Sobat. Ya, Sobat Sonora. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Wahyu Prabowo tadi sudah dikenalkan ya oleh Mbak Ayah gitu. Jadi Sobat Sonora sekalian mungkin hari ini gitu ya kalau kita ngomongin jaminan itu. Kalau dulu kita kenalnya itu kan apa namanya kebutuhan pokok sandang pengan papan gitu ya. Nah sekarang ini kan tambah lagi jaminan kan gitu. Karena tentunya hidup penuh risiko gitu kemudian juga apa namanya kita juga memastikan diri terproteksi gitu ya. Semuanya terlindungi gitu. Nah jadi selain kita juga menjaga hidup kesehatan dan sebagainya. Nah salah satunya juga kita terlindungi jaminan kesehatan nasional. Ini ada di salah satu program pemerintah ya. Karena program pemerintah jaminan sosial itu kan satunya dikelola oleh BPJS tenaga kerjaan. Nah satunya lagi jaminan kesehatan nasional itu dikelola oleh BPJS kesehatan. Nah jaminan kesehatan nasional ini tentunya tidak untuk si kaya ataupun si yang sakit atau si yang miskin dan sebagainya. Tapi buat kita semuanya gitu. Buat kita dan anggota keluarga. Jadi sobat sekalian gitu tentunya pertama pastikan bahwa diri kita ini aktif punya jaminan kesehatan nasional gitu. Supaya kalau kapan saja butuh perlindungan lain dan kesehatan itu sudah tenang. Tidak panik gitu ya. Dan kemudian juga tidak berdampak pada sosial ekonomi bagi diri sendiri maupun juga keluarga. Mungkin demikian. Oke baik. Tapi seberapa pentingnya sih sebenarnya mungkin jaminan kesehatan ini untuk kita miliki gitu mas. Mungkin kan ada juga yang kita memilih BPJS. Ada yang mungkin jaminan kesehatan lain dari perbankan yang mungkin tercover karena mungkin kita menjadi nasabahnya dan lain sebagainya. Nah perbedaannya kalau yang di BPJS kesehatan apa sih? Ya oke. Jadi yang lebih mendasar jaminan kesehatan nasional itu jaminan sosial ya. Jadi bukan asuransi komersial gitu mohon maaf. Jadi kalau cerita sedikit gitu karena kita juga sering ngobrol. Namanya asuransi komersial itu kan pasti business minded atau profit minded gitu. Jadi yang ikut pun juga diseleksi gitu ya. Mungkin ada medical check up kemudian ada risiko kesehatan atau tidak. Kalau misalnya nanti juga risikonya besar, preminya juga pasti besar juga kan gitu. Dan nanti dihitung berdasarkan apa namanya waktu keikut sertaannya juga nanti ketika sakit menggunakan plafon dan sebagainya gitu. Nah berbeda dengan jaminan kesehatan nasional atau jaminan sosial ini gitu ya. Jadi seluruh penduduk itu wajib dan berhak gitu. Jadi tidak ada namanya kita apa ya. Kalau misalnya ada orang yang risikonya tinggi ditolak dan sebagainya tidak mungkin kan gitu. Dan seluruh layanan itu terlindungi gitu. Mulai dari preventif, promotif artinya mengupayakan kesehatan ya. Jadi misalnya katakanlah pengecekan segala macam. Sampai dengan kuratif dan rehabilitatif. Sampai dengan penanganan pelayanan kesehatan yang berbiaya mahal. Sampai dengan ke perawatan-perawatannya sampai dengan sehat kembali. Dan tidak ada iur biaya selama sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi sangat berbeda sekali gitu jaminan kesehatan ini tentunya melindungi diri kita gitu ya. Dari seluruh aspek layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia kan gitu. Oke baik. Ini kalau terkait dengan iurannya gitu ya per segmen ya ya mas ya. Ini gimana sih maksudnya dari kan mungkin Mas Wayu sempat nyinggung juga ini bukan hanya untuk yang kaya saja. Atau yang punya atau yang sakit saja gitu. Tapi ternyata kita semua itu wajib punya gitu ya. Karena kita gak tahu nih sakit kita itu datangnya kapan. Atau musibah menimpa itu kapan gitu ya. Ini kalau untuk iurannya itu per segmen seperti apa? Ya oke mungkin sebelum bicara iuran gitu mbak ya. Jadi kita bicara gotong royong dulu gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa resiko itu kan terjadi bagi siapapun gitu. Maka seluruh penduduk itu berhak dan wajib gitu. Nah kemudian terkait dengan gotong royong itu tentunya karena BPJS Kesehatan itu kan lembaga negara non-profit gitu ya. Jadi seluruh iuran yang Sobat Sonora itu setorkan itu tentunya kembali lagi untuk pelayanan kesehatan kan gitu. Nah artinya yang sekarang mungkin teman-teman kita atau saudara kita sedang ada di rumah sakit, sedang ada di vaskas dan sebagainya. Itu sebenarnya sedang menikmati manfaat yang terkolekkan gitu ya yang sedang kita bayarkan. Jadi aspek gotong royong yang pertama itu gitu ya yang sehat melindungi, yang kurang sehat dan sebagainya. Nah kemudian aspek gotong royong yang kedua dari unsur kepesertaan mbak sebelum bicara iuran gitu ya. Itu ada tiga poin besar gitu. Dimana mungkin ini saya bicara gampangnya aja mbak ya, bicara santai aja gitu ya. Jadi untuk masyarakat yang tidak mampu itu ditanggung negara gitu. Nah untuk masyarakat yang mampu kemudian dia tidak punya risiko pekerja ke instansi tertentu atau ke pemberi kerja tertentu itu wajib mendaftar mandiri gitu. Nah kemudian untuk pekerja gitu ya, baik penyelenggara negara maupun selain penyelenggara negara, itu kewajibannya ditanggung oleh pemberi kerjanya gitu. Nah dari masing-masing segmen tersebut gitu ya, untuk iurannya kalau untuk yang masyarakat tidak mampu itu sebenarnya bukan gratis tapi dibayar pemerintah. Nah biayanya itu Rp42.000.000 tapi kan teman-teman atau sobat sonora yang sekarang dalam kepesertaan PPI itu kan tidak perlu tahu gitu ya. Mungkin biayanya berapa itu biayanya Rp42.000.000. Ya Rp42.000.000. Per bulan ya? Per bulan, per kepala gitu ya. Per bulan, per kepala. Nah kalau untuk masyarakat yang mandiri itu tinggal pilih mau kelas 1, 2, atau 3. Kalau kelas 1 Rp150.000. Kelas 2 Rp100.000. Nah kelas 3 ini sebenarnya Rp42.000.000 juga. Tapi peserta hanya cukup membayar Rp35.000. Karena sisanya ditanggung subsidi oleh pemerintah. Jadi kelas 3 ini sudah murah dapat subsidi lagi kan gitu ya. Nah kemudian untuk yang masyarakat pekerja gitu ya, pekerja penerima upah, itu tarif biayanya adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap gitu. Jadi misalnya katakanlah gajinya Rp2.000.000 ya berarti iurannya Rp100.000.000 kan gitu. Tapi juga masih dibagi lagi yang 4% itu ditanggung oleh perusahaannya atau oleh kantornya. Artinya kalau misalnya Rp100.000.000 ya Rp80.000.000 gitu ya. Nah kalau sisanya Rp20.000.000-nya baru dipotong dari yang bersangkutan. Dan sudah untuk seluruh anggota keluarga. Nah itu istimewanya untuk pekerja gitu ya. Untuk kelasnya mas? Nah untuk pekerja ini privilege sekali, kelasnya saja minimal kelas 2, nggak ada kelas 3. Jadi kelas 1 dan kelas 2, nggak ada kelas 3 gitu ya. Artinya sudah minimal kelas 2. Kemudian apa namanya yang ditanggung adalah suami istri yang sah ya. Jadi saya sebut yang sah gitu ya. Dan maksimal 3 orang anak gitu ya. Ini nggak bisa dibalik mbak. Jadi 2 istri, 2 anak nggak bisa gitu ya. 1 istri, 1 suami dan 3 orang anak gitu. Kemudian apa namanya nanti kalau teman-teman gajinya di atas Rp4.000.000.000. Atau kalau ASN gitu ya, golongan 3-4 itu sudah kelas 1 gitu. Nah batas atasnya adalah Rp12.000.000. Jadi mungkin tadi juga saya baru selesai pemeriksaan gitu ya. Jadi termasuk badan usaha juga kalau ada yang gajinya, mohon maaf misalnya ada yang Rp20.000.000.000-Rp30.000.000.000.000, itu juga dilaporkan saja. Jangan khawatir karena prosentasi yang dihitung maksimal hanya Rp12.000.000.000.000.000.000.000.000. Kemudian ketika misalnya ada perusahaan yang Memang menggaji besar, dilaporkan besar Kami menghitungnya itu sesuai dengan Di atas itu tidak Jadi ada batas atasnya gitu 12 juta, tapi juga ada batas bawahnya UMK, nah artinya Gimana kalau misalnya ada gajinya di bawah UMK Tetap wajib dibayar Didaftarkan dan dilaporkan Tapi nanti prosentasenya mengikuti Besaran UMK setempat Karena memang juga tadi kan Privilegenya minimal kelas 2 ya Gak ada kelas 3 Jadi sebenarnya sudah adil Dan sudah rata ya Maksudnya untuk perhitungannya dan lain sebagainya Mas Wahyu Seperti itu ya sahabat Cunor, tapi sebenarnya Untuk informasi iuran apa segala macam Ini tuh informasinya kita bisa mengakses Di mana sih Mas Wahyu? Perpres 82 2018 Perpres 82 2018 ini Apa Yang komplit gitu ya Dan kemudian juga memang ada perubahan sedikit Di Perpres 64 tahun 2020 Terkait dengan besarannya Oke baik Baik Mas Wahyu ini kita jeda dulu Nanti kita lanjutkan di sesi kedua Ini buat sahabat Cunora yang mau bergabung Boleh banget Kami tunggu di Whatsapp kami Yang mau bergabung di sore hari ini Sampai dengan pukul 4 sore saja Di 0817-5483-200 Atau sahabat Cunora yang mau ngobrol bersama kami Ini bisa juga ke www.yogjastreamer.com Atau bisa di sonora.id Untuk streamingnya Bisa juga ke telepon kami di 0274-557762 Karena kami masih membahas Putar tema kita pada hari ini Adalah keaktifan peserta JKN Ini masih bersama dengan kepala bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yokekarta Ada Mas Wahyu Prabowo Silahkan yang mau bergabung Kami tunggu ya sahabat Cunora Sampai dengan pukul 4 sore nanti So stay tune di 97.4 Sonora FM Yogyakarta Masih di 97.4 Sonora FM Yogyakarta Sahabat Cunora Masih bersama kami Di perbincangan kita di Pesona Jogja Edisi kali ini 26 Juli 2024 Kita masih bersama dengan BPJS Kesehatan Ini masih terkait dengan tema kita adalah Keaktifan peserta JKN Kita juga masih berbincang bersama Dengan kepala bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yokekarta Ada Mas Wahyu Prabowo Kalau tadi sudah di edukasi juga Seputar JKN ini Dasar hak dan juga kewajibannya Kita tuh seperti apa Terus iurannya seperti apa Berarti tipe-tipenya ya Mas ya Tipe-tipenya seperti apa Ini kalau terkait dengan UHC gitu ya Ini bagi saya ini silah baru sih Mas saya baru denger juga UHC tuh apa sih? Oke terima kasih Mbak Jadi tadi bicara jaminan sehatan nasional itu kan Salah satu jaminan yang ada di sistem jaminan sosial nasional gitu ya Jadi salah satunya adalah jaminan sehatan nasional Nah yang punya risiko sakit itu kan pasti seluruh penduduk gitu ya Tidak pandang bulu gitu Istilahnya mulai dari yang imut-imut sampai yang keriput ya gitu ya Kalau saya bilangkan gitu Nah jadi karena memang seluruh penduduk itu punya risiko itu gitu Maka pemerintah ini sudah mencanangkan gitu Sebenarnya sudah ada di tujuan negara sih gitu ya Seluruh penduduk itu berhak untuk terlindungi perlindungan sosialnya Nah maka dicanakan namanya universal head coverage Atau cakupan kesehatan semesta gitu Jadi saya ulangi Cakupan kesehatan semesta gitu ya Dimana supaya seluruh penduduk itu tujuannya aktif dalam program JKN Supaya tidak ada orang lagi Tidak ada lagi orang yang tidak punya akses layanan kesehatan gitu ya Kalau istilah bahasa beginia itu no one left behind lah gitu kan Jadi tidak ada lagi orang yang istilahnya itu Tidak bisa mengakses layanan kesehatan Sehingga kemudian berdampak pada mungkin juga tidak tertangani dengan baik Risiko baik itu kematian dan sebagainya Sampai dengan risiko sosial ekonomi kan gitu Nah itu yang disebut dengan universal head coverage Oke baik Ini kan tapi dari sini kan kita jadi aware ya mas ya Bahwasannya pemerintah kan sudah sedekat ini gitu ya Melayani kita dalam artian Berarti kitanya yang harus punya juga gitu ya Kita juga yang harus aware dalam artian Ini juga kita harus menganggap penting gitu kan ya Tapi kalau sejauh ini mungkin di DIY ya mas ya Di DIY sudah banyak yang punya Atau ada juga yang belum tersosialisasikan sih Ya ini penting banget ya rasanya gitu Jadi sedih itu kan penduduknya 3,7 juta gitu Nah dari 3,7 juta itu UHC nya atau yang sudah pernah terdaftar dalam JKN itu sudah 100% Tepatnya 100,15% kan gitu ya Nah tapi yang perlu kita ketahui adalah Dari total penduduk yang sudah terdaftar JKN tersebut itu baru 89% yang aktif gitu Jadi masih ada 11% yang sifatnya non-aktif Nah dimana kalau kita ingin mengakses layanan kesehatan gitu ya Itu ya syaratnya terdaftar dan aktif gitu Jadi baru sekitar 88% penduduk DIY itu yang Atau 3,4 jutaan ya Itu yang bisa mengakses layanan kesehatan dengan Dengan apa namanya dengan terlindungi kan gitu Nah sisanya ini dari penduduk yang dulunya pernah terdaftar Tapi dalam kondisi non-aktif Non-aktif itu dalam artian tidak dibayarkan atau seperti apa? Ya jadi non-aktif itu sesuai dengan segmen yang tadi saya bilang gitu Jadi sebelumnya mungkin dari 89% itu datanya mbak Ini sebenarnya perlu kita ketahui gitu 50% sendiri itu sudah ditanggung oleh pemerintah pusat gitu Atau PPI-APBN Kemudian 12% ya itu ditanggung oleh Apa namanya pemerintah daerah Atau PPI-APBD atau PD-PMDA Sekitar 388 ribu kan gitu ya Nah kemudian sisanya lagi sebesar 20%nya itu PPU gitu ya Atau sekitar 18%nya itu pekerja penerima opah swasta Dan kemudian juga 8%nya itu adalah pekerja penerima opah penyelenggara negara gitu Nah sisanya sekitar 11%nya itu baru masyarakat mandiri kan gitu Nah kemudian juga kalau bicara itu total angka keaktifan gitu ya Mungkin angkanya agak rumit gitu ya Nah tapi prinsipnya adalah dari 11% tadi itu yang tidak aktif itu ya Kalau dulunya pernah terdaftar sebagai PPI-APBN ya mungkin dia sudah tidak masuk kriteria Sehingga dinonaktifkan oleh pemerintah pusat atau kementerian sosial Nah kemudian kalau misalnya dulunya pekerja mungkin sekarang sedang PHK gitu Atau juga yang masyarakat mandiri sedang menunggak gitu ya menunggak yuran gitu Kemudian juga ketika dia adalah pekerja biasanya adalah anak pekerja yang sudah diatas usia penanggungan Atau usia 21 tahun dan tidak mengikuti pendidikan formal atau diatas 25 tahun Itu sudah nonaktif gitu Nah tinggal ya masing-masing ini memapping diri sendiri saja Saya ini sebenarnya segmen apa sih gitu kan sesuai kemampuan saya gitu Kemudian ya tinggal apa namanya mendaftarkan diri sesuai dengan kemampuannya kan gitu Oke baik ini tapi kalau dari masyarakat sendiri ya mas ya Ini paling banyak dimana maksudnya dari tingkat itu yang paling banyak dimana dari tingkat pekerjaan Dari tingkat mungkin tadi menunggak atau belum dibayarkan atau dari sisi mana Dari 11 persen ini Kalau dari 11 persen ini paling banyak ada di mantan PPAPPN dan ada di mandiri ya Jadi peserta mandiri yang menunggak itu presentasinya paling tinggi gitu Kemudian yang kedua adalah mantan PPAPPN dan kemudian juga peserta PHK gitu yang paling banyak gitu Oke baik Nah kalau untuk memastikan nih mas kepesertaan kita tuh aktif atau enggak Dalam artian misalnya mungkin kasusnya adalah pindah perusahaan ya Pindah perusahaan atau mungkin kita sudah tidak bekerja di perusahaan Apakah ini bisa diurus mandiri atau apa Kalau urus mandiri kan berarti kan Tadi kan mungkin ada yang mas Wahyu katakan juga Satu keluarga ini ditanggung ya mas ya Satu keluarga ditanggung kalau sudah tidak di perusahaan ini kan berarti kan harus mandiri Atau gimana nih untuk prosedurnya Ya oke jadi pertama untuk memastikan gampang banget ya Kita bisa akses lewat Paling gampang mungkin sekarang Whatsapp ya Semua orang punya Whatsapp gitu ya Lewat Pandawa Pandawa itu pelayanan administrasi lewat WA Nomornya 0811 8165 165 Saya ulang ya 0811 8165 165 Itu nanti kita akan dapat notifikasi atau balasan Anda aktif atau tidak aktif dalam segmen apa gitu Itu pertama yang paling gampang Kemudian yang kedua bisa juga di mobil JKN Nah ini kayak sebenarnya Apa ya Genggamannya atau pegangannya semua peserta JKN ya karena sebenarnya komplit sekali di situ gitu kan Nah termasuk juga pengencekan status kepesertaan Kemudian juga ada care center 165 gitu Yang nanti bisa ditelepon ditanya saya aktif atau tidak dan sebagainya kan gitu Nah kemudian setelah nanti mendapatkan notifikasi dan sebagainya gitu Ya kita mapping diri sendiri gitu kalau misalnya kita ini pekerja Artinya pindah perusahaan atau pindah kantor dan sebagainya dan kita belum didaftarkan gitu ya Ya itu kita tinggal melaporkan saja ke HRD atau pemberi kerja bahwa saya belum didaftarkan aktifkan gitu Nah apa namanya nanti kan tinggal etikat dari pemberi kerjanya ya Pemberi kerjanya patuh atau tidak Nah seandainya memang kerjanya itu ternyata memang tidak patuh gitu Itu pekerja bisa melaporkan sendiri ke kami Oh ke kantor Iya ke kantor Kantor, telepon dan sebagainya itu Nanti melaporkan saja karena salah satu unsur dasar pemeriksaan kami adalah laporan masyarakat Atau pengaduan masyarakat Nah nanti kami atas perusahaan tersebut bisa melakukan pendaftaran secara sepihak gitu ya Kalau badan usahanya sudah terdaftar, kalau badan usahanya belum terdaftar kami lakukan pemeriksaan gitu Jadi nanti perusahaannya nanti akan patuh mendaftarkan seluruh pekerjanya kan gitu Nah itu kalau contohnya misalnya yang non aktif adalah sekarang sudah bekerja Nah kalau misalnya yang sudah non aktif itu ternyata ya tidak bekerja dan mampu gitu ya Ya tentunya wajib mendaftar mandiri tadi Oh pindah ke mandiri Iya pindah mandiri, bisa lewat pandawa, bisa lewat mobil CKN dan sebagainya gitu Nah terus bagaimana kalau misalnya ada orang yang ngecek status kepercayaan non aktif dan kemudian memang tidak mampu gitu ya Nah itu silahkan langsung datang ke pemerintah, pemerintah daerah dalam hal ini Untuk bisa didaftarkan lewat PBPUB Pemda atau PPAPBD atau PPAPPN gitu Nah ini apa namanya aksesnya ada di dinas sosial Berarti kita ke dinas sosial begitu ya Betul, jadi kalau misalnya untuk mengakses PBAPPN itu kita wajib terdaftar di TKS dulu Nanti didaftar oleh dinas sosial Setelah itu diusulkan ke pemerintah pusat ya lewat kementerian sosial gitu Nah tapi kalau PBAPBD itu nanti langsung didaftarkan aktif Nah ini istimewanya, jadi bahkan ada yang teman-teman kita ya sudah ada di rumah sakit, di GD dan sebagainya Tidak mampu gitu ya, kalau didaftarkan PBAPBD itu langsung aktif hari itu juga Nah itu, jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu Kalau misalnya, ya itu memang fungsinya UHC tadi ya Jadi UHC itu no one left behind tadi, tidak boleh ada lagi orang yang tidak tercover gitu Dan kemudian juga privilege-nya yang diberikan oleh pemerintah yaitu ketika didaftarkan oleh pemerintah daerah langsung aktif hari itu juga Ada pemerintah daerah atau di daerah lain mungkin di luar sana gitu ya Yang belum UHC, artinya belum di atas 95% tingkat kepersertaannya tadi gitu Kalau didaftarkan PBAPBD itu aktifnya nunggu bulan berikutnya Jadi udah nggak ketolong lagi gitu kan, kalau misalnya sakit Tapi di seluruh DIY ini, di Jateng juga sudah sebagian besar gitu ya Itu kalau didaftarkan PMDA langsung aktif hari itu juga gitu Tapi memang syaratnya harus ke DIN SOS ya? Ya, jadi lebih tepatnya itu kalau mengakses PBAPBN DIN SOS gitu Atau ke Kelurahan juga bisa juga gitu ya Karena di sana ada operator 6NG namanya Ini mungkin istilah baru nanti teman-teman bisa browsing ya atau searching gitu ya Nah, kemudian kalau PBAPBD itu rata-rata di DIN SOS, DIN SOS Kesehatan Oke, baik Ini informasinya juga teman-teman bisa akses di mana mungkin Mas Wahyu? Aksesnya itu ya Kalau misalnya daftar mandiri tadi lewat Pandawa 0811 8165 165 Atau mobil JKN atau Care Center 165 gitu Kalau untuk mendaftar, didaftarkan oleh pemberi kerjanya gitu Tentunya ya bisa melaporkan kepada ARD tadi gitu Kalau ARD-nya nanti kooperatif langsung didaftarkan Kalau tidak itu bisa mengadu atau melaporkan kepada kami langsung gitu ya Bisa ke kantor kami atau bisa lewat telpon kantor sapa kami dan sebagainya Nanti kami daftarkan ataupun kami periksa badan usahanya Kemudian kalau mengakses yang PPI tadi, baik APBN maupun APBD Itu ke pemerintah daerah Baik itu Dinas Sosial untuk PPI-APBN dan Dinas Kesehatan ya Rata-rata Dinas Kesehatan gitu ya Untuk PPI-APBD gitu Kepepatan Kota ini ya gitu Oke baik Baik Mas Wayu ini kita jeda lagi Boleh ya Nanti kita lanjutkan di sesi ketiga Ini sudah ada tiga pertanyaan yang masuk Kita sapa setelah ini Buat sahabat sonora yang lain juga boleh banget Masih ada 30 menit lagi kebersamaan kita Di 081754 83200 Atau yang mau ngobrol langsung bersama kami Ini bisa di 0274 557762 Kita masih berbincang bersama dengan Kepala bagian kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Bersama dengan Mas Wayu Prabowo Dan juga masih dengan tema kita Di keaktifan peserta JKN Silahkan sahabat sonora Masih ada waktu Sampai dengan pukul 4 sore nanti 30 menit lagi kebersamaan kita Di 081754 83200 Kami tunggu di 97,4 Sonora FM Yogyakarta Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta Sahabat sonora kembali kami hadirkan untuk Anda Informasi di pesona Jogja edisi kali ini 26 Juli 2024 Kita masih berbincang bersama dengan BPJS Kesehatan Masih menemani sampai dengan pukul 4 sore nanti Silahkan yang mau bergabung bersama kami Ini bisa ke WhatsApp kami Segera mau dikirimkan gitu ya Takutnya nanti waktunya terbatas Gak terbacakan ya Di 081754 83200 Atau yang mau ngobrol langsung bersama dengan Mas Wayu juga boleh Ini di 0274 557762 Sahabat sonora juga bisa mendengarkan kami Bisa melalui sonora.id Atau bisa juga melalui www.yogjasrimer.com Baik Mas Wayu ini kita izin bacakan dulu WhatsApp yang sudah bergabung ya Ada dari Isma Dimagoharjo Wetan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Saya mau cerita Ini saya tinggal di bagian Apa nih ya Di bagian yang sedikit pelosok Masuk ke kalasan Saya kaget ternyata Ini tidak sedikit warga disini Yang juga gak punya BPJS Atau layanan JKN juga Dan ada juga yang mereka gak punya sama sekali Nah bagaimana Bapak caranya Menghadirkan BPJS Untuk masuk atau Menyasar ke pemukiman pedalaman Terima kasih Terima kasih Pak Isman Pertama-tama tadi Bisa dipastikan dulu Apakah Bapak Sudah terdaftar atau belum Atau jangan-jangan Bisa juga Kita sudah didaftarkan oleh pemerintah Tapi belum ada pemberitahuan Jadi cek aja di Pandawa 0811 8165 165 Karena ada kalanya juga Ternyata memang Suatu penduduk tersebut Sudah didaftarkan Dan kita belum tahu Barangkali seperti itu Nah kemudian yang Selanjutnya Kalau misalnya mau Sosialisasi dan sebagainya Siap Pak Tinggal nanti Kami diinformasikan saja Ada permintaan sosialisasi Pasti nanti kami akan Apa namanya Akan kunjungi Ataupun juga Nanti akan kita Interaksikan kan gitu ya Dan kemudian juga Kami juga membuka kanal Fisik lainnya juga Ada mobil keliling Mobil BPJS keliling Itu tersedia di berbagai Titik-titik layanan ya Di kelurahan Kecamatan dan sebagainya Tapi memang Serejadwal gitu Kemudian juga Lainnya mungkin ya Bisa mengunjungi kami Lewat kanal offline Maupun online tadi Kan gitu Jadi Apa namanya Sangat tersedia Sekali Pak Kanalnya Monggo silahkan Oke baik Seperti itu Terima kasih Pak Isman ya Di Maguohar Jowetan Sudah bergabung bersama kami Kemudian Ini dari Bu Retno di Sleman Saya mau cerita Bapak Jadi saya punya BPJS Kemudian Alhamdulillah Saya pernah Sakit Jadi jarang Oh saya gak pernah sakit Jadi jarang Bahkan gak pernah Pakai BPJS Posisinya Kemarin saya sakit Dan pas antri Di vas ke pertama Vas ke satu Ini BPJS saya Itu gak ada datanya Jadi datanya Ada tetapi Keterangannya tidak aktif Dan peserta sudah Meninggal dunia Nah Saya ini kaget banget Pak Kok bisa ya Seperti itu Mohon penjelasannya Terima kasih Ya terima kasih Bu Jadi Terkait dengan Kepersertaan ini kan Kita single identity Yang terkoneksi Dengan Duk Capil Nah jadi mungkin Barangkali Di data kependudukan Atau mungkin ada yang Melaporkan itu Sudah berubah tadi Berubah status tadi Mungkin ada yang meninggal Dan sebagainya Nah sehingga Ketika misalnya Memang mendapati hal demikian Dipastikan saja Data Duk Capilnya Tidak ada bermasalah Atau valid Nah setelah itu Nanti tinggal Melaporkan saja Kepada kami Mengupdate lewat pandawatnya Di 0811-8165-105 Nanti Apa namanya Men-screenshot Atau meng-upload KK gitu ya KK Ataupun identitas gitu ya Nanti akan kami lakukan Validasi atau aktifasi gitu Nah selanjutnya Ketika sudah aktif Nanti langsung bisa digunakan gitu Nah tentunya ya ini Sekaligus juga Intermezzo gitu ya Jadi Kalau kita ikut aktif Dan tidak pernah sakit Ya Alhamdulillah kan gitu ya Karena memang Tujuannya kan Proteksi Kemudian sharing Dan komplain gitu Jadi paling tidak Kita jagan-jangan Selalu ngecek Kalau peserta aktif ya Saya harapkan Punya mobil JKN Jadi kita tahu statusnya Aktif tidak aktif Dan sebagainya Ataupun lewat pandawa tadi Jadi kalau nanti Suatu saat ada hal yang Yang tidak dinginkan gitu ya Itu Sudah tidak bingung lagi gitu Oke baik Seperti itu Terima kasih ya Ibu Retno Di Sleman Sudah bergabung bersama kami Kemudian ini dari Di Prawirotaman ya Tadi Mbak Indah Coba sebentar Ada Mbak Indah Di Prawirotaman Selamat sore Bapak izin bertanya Jika kita punya BPJS Yang tidak aktif Atau dalam kurung Tidak pernah dibayarkan Kemudian kita Kena musibah Dan harus ke rumah sakit Apakah Bisa tetap digunakan BPJSnya Tapi kita lunasi Terlebih dahulu Baru digunakan Saat ini juga Atau kemungkinan Bisa jadi cover Ini seperti apa BPJSnya Berapa persen Dan kalau misalnya Kasusnya seperti ini Bapak Terima kasih Ya terima kasih Jadi pertama Untuk bagi peserta Mandiri yang sudah Menunggak gitu ya Bertahun-tahun Jadi tenang saja Kami juga ada ketentuan Dalam perpres itu Tagihan yang muncul Itu maksimal 24 bulan Jadi misalnya Ada orang yang Misalnya menunggak 5 tahun Itu juga tenang saja Tidak akan terhitung 5 tahun Tapi tagihannya Hanya maksimal Dihitung 24 bulan Itu pertama Kemudian yang kedua Ketika memang Mau menggunakan dan sebagainya Langsung silahkan saja Melakukan pelunasan Dan nanti langsung aktif Hari itu juga Dan langsung bisa digunakan Kemudian untuk Berapa persen Atau berapa yang Bisa ditanggung Ya semuanya bisa ditanggung Semuanya Semuanya bisa ditanggung Tidak dibungut iuran Atau dibungut biaya Sama sekali Apabila memang Tidak ada ketentuan yang lain Hanya saja memang Ini juga ada unsur Karena memang kita Sudah memberikan Begitu banyak itu Mbak ya Artinya kan Harapannya juga Semuanya kan harus patuh gitu Nah makanya Di perpres 82 itu Ada namanya Denda pelayanan Bukan denda tunggakan ya Tapi denda pelayanan Jadi harapannya Peserta itu aktif terus Bayar terus Jadi kalau sakit Jadi kalau sakit nanti digunakan Tapi memang Ada juga Peserta itu yang ketika Mau sakit itu baru dibayar Nah makanya muncul denda pelayanan itu Berlaku selama 45 hari Ketika misalnya Ketika misalnya si Misalnya kata Allah Si A gitu ya Itu baru melunasi Tunggakan 1 Juli kemarin Nah maka dari Juli sampai dengan Pertengahan Agustus Itu masuk masa kritis namanya Ketika rawat jalan Tidak ada masalah Tapi ketika rawat inap Nanti ada muncul denda pelayanan Di rumah sakit itu Sebesar 5% Dari total Diagnosa pelayanan kesehatan Yang di Apa namanya Yang di Yang dihitung gitu ya 5% dari total Diagnosa yang Yang direncanakan kan Seperti itu Nah tapi Kalau lebih dari 45 hari Nanti sudah gak ada lagi Gitu Jadi Ini prinsipnya sebenarnya Hanya untuk Supaya orang itu Batuh terus gitu ya Tapi prinsipnya Berapa yang bisa ditanggung Semuanya bisa ditanggung Gitu Nah terus Pasti juga ada pertanyaan juga Nah terus gimana Kalau misalnya memang Ya mau menggunakan Mau membayar Tapi kebetulan gak mampu gitu ya Nah itu silahkan bisa Beralih segmen Misalnya katakanlah Di tengah-tengah Beralih segmen itu Bisa Bisa Baik peserta aktif Maupun peserta yang non aktif Beralih segmen Nanti langsung aktif Di segmen yang baru Dan itu juga Langsung bisa digunakan juga Nah bagaimana dengan tunggakannya ya Nanti menjadi piutang yang bersangkutan Tapi tetap langsung bisa menggunakan gitu Termasuk juga ketika misalnya Peserta mandiri Baik itu aktif Maupun menunggak Tahu-tahu Didaftarkan Atau dia bekerja gitu ya Didaftarkan oleh perusahaan Itu juga langsung bisa Beralih segmen juga Oke baik seperti itu Terima kasih yang sudah bergabung ya Ada dari Mbak Indah di Prawirotaman Ini kita ke Whatsapp berikutnya Ini saya izin bacakan lagi Mas Wahyu Ada Pak Rahmat di Timuho Selamat sore Mau tanya Kalau keterlambatan membayar Apakah bisa beresiko Diblokir dari BBJS Terima kasih Ya Pak Rahmat terima kasih Pak Jadi gak ada pemblokiran Pak Jadi tinggal dibayar saja Ketentuannya Pembayaran itu Apa namanya Maksimal Tanggal 10 gitu ya Secara ketentuan Tapi Ketika nanti Lebih dari tanggal 30 Di bulan berjalan Itu nanti akan Non aktif sementara Jadi Tidak di blokir Pak Tapi pesertanya non aktif sementara Ketika nanti Dilakukan pembayaran Langsung aktif kembali Gitu saja Oke baik Jadi tidak ada pemblokiran ya Pak Rahmat Di Timuho Terima kasih sudah bergabung Ini pertanyaannya semuanya Sudah saya bacakan Kita jeda lagi Mungkin nanti kita Lanjut lagi materinya Di sesi terakhir Buat sahabat sonora Ini Mongol loh Yang mau bergabung bersama kami Karena waktunya Ini masih sekitar 20 menit lagi Ini masih cukup panjang Silahkan yang mau bergabung Di 0817-5483-200 Atau yang mau ngobrol langsung Bersama kami Bisa di 0274-557762 Kami segera kembali Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta Sahabat sonora Masih kami hadirkan Untuk kandit Di pesona Yogyakarta Edisi kali ini Di 26 Juli 2024 Kita juga pastinya Masih berbincang Bersama dengan BPJS Kesehatan Masih bersama Dengan kepala bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Jambang Yogyakarta Ada Pak Wahyu Prabowo Ini juga masih Dengan tema kita adalah Keaktifan peserta JKN Silahkan sahabat sonora Yang mau bergabung Masih ada waktu Sekitar 15-an ya 15 menit lagi Monggo yang mau Tanya Atau mau Telepon langsung Ini boleh juga Yang mau chat Dikirimkan Melalui WhatsApp kami Di 0817-5483-200 Atau mungkin yang males Smager ya Mau ngechat Ini boleh juga Mengirimkan voice note Nanti akan kami Bantu putarkan juga Di 0817-5483-200 Baik Pak Wahyu kita Obrolin lagi ya Yang tadi mungkin Sudah sebenarnya Dibahas juga Ini mungkin terkait Dengan Pekerja yang mungkin Aturannya memang Sudah risen Kemudian Yang harus Dilakukan gitu ya Agar kepesertaannya Itu aktif kembali Ini tuh nanti Gimana kan Tadi kan Kalau pekerja kan Semua anggota keluarga Ter cover ya Berarti kan Kalau misalnya Mau ke jalur mandiri Apakah semua Berarti harus bikin baru Dan semuanya Harus dibikinin satu-satu Atau gimana nih Monggo Ya Bagi pekerja itu Kalau saya sering Menganalogikan itu Seperti Penumpang kendaraan Gitu mbak ya Jadi Si pemberi kerjanya itu Adalah yang Pengemudinya gitu Kemudian Kitanya ya Penumpang aja kan Jadi yang Mempunyai kewajiban itu Sebenarnya pemberi kerjanya Gitu Jadi Misalnya Ada orang Naip bank motor gitu ya Di perempatan gitu Kemudian nanti Yang pengendaranya itu Sudah komplit ya Pake helm Pake spion Pake sim Dan sebagainya Kemudian Ditebingin orang gitu kan Itu kan Kena tilangan adalah Yang Ngendarai kan Gampangnya seperti itu Nah jadi bagi pekerja Sebenarnya itu Sifatnya hak gitu kan Karena yang punya kewajiban Adalah pemberi kerjanya Dimana pemberi kerja itu Kalau ketentuannya Ada tiga ya Kewajibannya Satu Mendaftarkan pekerja Anggota keluar Apa Seluruh pekerja Dan anggota keluarganya Yang kedua Adalah melaporkan Data secara lengkap Dan benar gitu ya Termasuk misalnya ada Tambah kurang pekerja Ada naik turun gaji Kemudian juga ada Data apapun gitu ya Yang ketiga adalah Membayar riuran tepat waktu gitu Nah jadi sifatnya Si pekerja ini Karena dia sudah memberikan Prestasi kerjanya gitu ya Sudah Berangkat sesuai ketentuan Kemudian sudah Berdedikasi dan sebagainya Nah jaminan kesehatan ini Sebenarnya menjadi Satu kesatuan kompensasi Apa namanya Include dengan gaji Tunjangan dan sebagainya Termasuk juga Jaminan kesehatan Jadi tidak terpisah Kemudian Jaminan kesehatan itu Di luar dari itu semua Tidak kan gitu Nah sehingga Nah sehingga Harapannya Tidak ada lagi pekerja Yang tidak punya hak gitu ya Karena risikonya itu kan Sama gitu ya Baik itu Pekerja Kantoran Pekerja yang di Di lapangan Dan sebagainya itu Risikonya sama Nah Kemudian Gimana kalau pertanyaannya Tadi kembali Misalnya ada Pemberi kerja yang Tidak patuh kan gitu Nah jadi Pastikan nanti Dilaporkan kepada RD Atau kepada kantornya Nanti kalau sudah Didaftarkan ya Berarti nanti bisa Dicek dengan Mobil JKN gitu ya Atau dengan Pandawa tadi Kemudian kalau memang Ternyata Belum Kooperatif gitu ya Nanti Bapak Ibu sekalian Itu bisa melaporkan Kepada BPC Sehatan Kepada kami Untuk selanjutnya Kami punya mekanisme Baik kami daftarkan Secara langsung Secara sepihak gitu Kalau Kantornya Bapak Ibu Sudah mendaftarkan Sebagian gitu ya Atau bisa kami Lakukan pemeriksaan Kalau ternyata Belum ada Pendaftaran sama sekali Seperti itu Nah selanjutnya Kalau pekerjanya Resen bagaimana Kalau risen ya tentunya Nanti sesuai dengan Kondisinya Masing-masing Kalau bekerja di tempat yang baru Ya berarti Nanti menjadi pekerja Penerima opah Badan hukum yang baru Kalau risen kemudian Belum bekerja ya Nanti daftar mandiri Kalau risen ternyata Memang Nyunsewu gitu ya Dalam keadaan Ya kurang beruntung Dan sebagainya Ya nanti Bisa mendaftarkan diri Ke pemerintah tadi Untuk didaftarkan Penerima bantuan iuran BPI Baik APBN Maupun APBD Gitu ya Oke baik Sebenarnya sudah Dilengkap banget ya Diinformasikan Sama Mas Wahyu Ini mungkin Kalau untuk Kanal-kanal layanan Yang bisa digunakan Untuk peserta JKN Atau mungkin Peserta BPJS Ini seperti apa Mas Wahyu Ya kemudahan Kanal layanan Kami Secara gampangnya Ada tatap muka Dan non tatap muka Bapak-Ibu sekalian Yang tatap mukanya Sendiri tentunya Di kantor capang kami Gitu ya Baik itu di kantor Capang Jakarta Kantor capang Sleman Kalau di daerah Di Iye Maupun juga di kantor Kabupaten kota gitu Kemudian juga Kami ada di MPP Mall pelayanan publik PMD itu juga ada Kemudian juga Kami juga ada Mobil keliling ya Sesuai dengan jadwal Misalnya nanti Titik lurahan Kecamatan dan sebagainya Kemudian pun juga kami Di fasilitas kesehatan Di rumah sakit Maupun di Puskesmas Klinik dokter keluarga Kami juga ada Petugas BPJS 1 1 itu siap membantu gitu Nanti biasanya pakai rompi hijau gitu Orangnya nanti datang Suka berkunjung Bu gimana pelayanannya Baik apa enggak Ada keluhan apa tidak Ada iur biaya apa tidak Dan sebagainya Kalau misalnya memang Gak ada ya Nanti pasti ada fotonya Ada posternya Silahkan dihubungi pada jam Dan hari kerja Untuk menyampaikan Pengaduan dan sebagainya Kan gitu Nah itu untuk Karena layanan tata muka Nah yang non tata muka Gitu ya Itu Yang kami utamakan adalah Mobil JKN Jadi Apa namanya Semua orang pasti punya smartphone Gitu dan Dalam mobil JKN itu Sudah sangat komplit sekali ya Tidak hanya pengecekan Besertan tadi Tapi juga Ada Apa namanya Perubahan data Misalnya mau pindah alamat Mau pindah faskes Atau penyang lainnya Gitu ya Kemudian juga ada Status pembayaran Ada kemudian juga Penanganan pengaduan Termasuk juga Antrian online Yang terbaru Antrian online ini Misalnya Teman-teman gak perlu Datang ke Fasilitas kesehatan itu Dari pagi-pagi sekali Gitu ya Cukup daftar aja Secara online Nanti akan muncul Nomor antrian Datang saja Ketika mau dilayani Kemudian juga Disitu juga ada Eye care Atau mungkin juga ada Rewind kesehatan Termasuk juga ada Screening kesehatan Termasuk juga Seperti telemedicine Atau pengobatan Secara Apa namanya Secara online Jadi sangat komplit sekali Nah Kanal layanan Non-latak muka selanjutnya Yang kami menggunakan Adalah Pandawa tadi 0811 8165 165 Disitu ada Tiga menu Besar gitu ya Satu Pengecekan status Kebesertaan Nanti yang Menjawab Bapak Ibu itu Aktif atau tidak Kondisi saat ini terbaru Yang kedua adalah Perubahan Dan pendaftaran data Gitu ya Apa namanya Kemudian yang ketiga Adalah penanganan pengaduan Gitu Jadi Kalau misalnya Bapak Ibu Ternyata dilayani Tidak sesuai dengan ketentuan Didiskriminasikan Atau kemudian Mungkin ada Iur biaya Silahkan langsung Sampaikan aja Ke penanganan pengaduan Tersebut di Pandawa Baik mobil CKN Pandawa Dan sebagainya Termasuk juga Yang di perubahan data Tadi misalnya Bapak Ibu Pengen tadi ya Mungkin anaknya Belum terdaftar Dan sebagainya Itu nanti di Pandawatu Nah kemudian juga Kanal Non-tata mukala Ada 165 Itu care center Itu nanti bisa Lebih Spesifiknya dia Karena memang Call gitu ya Itu nanti untuk Penanganan pengaduan Dan perubahan data Wow Sudah lengkap sekali Jadi pastikan Kalau misalnya Pengen lengkap Dan di dalam Gegaman aja Ini bisa Di download ya Mas Pastinya di Mobile CKN Di Play Store Atau mungkin di App Store Jadi pasti semuanya Sudah punya Karena saya juga punya Mengaksesnya semuanya Lewat situ Jadi lebih tahu Juga gitu ya Dan pastikan ini Untuk teman-teman Juga aware Kalau misalnya Mungkin ada Anggota keluarganya Ada tetangga Yang mungkin belum punya Diajarin Begitu ya Jadi jangan hanya Mobile Legends aja Tapi Mobile CKN Perlu juga Oke baik Ini mungkin Ada himbawan Atau mungkin Pesan-pesan Buat sahabat sonora Untuk seluruh Peserta JKN Yang sudah punya Ataupun yang belum punya Atau yang akan punya Menggol silahkan Mas Wahyu Ya terima kasih Jadi Message-nya tadi ya Kita ada Tiga aspek besar Protection Sharing Dan Compliance Jadi Hari ini itu kan Hidup itu kan Apa namanya Ada risiko Yang harus kita mitigasi Karena memang Juga pasti Semuanya Pengen Sesuai dengan Aktivitasnya masing-masing Sesuai dengan Tujuannya masing-masing Jangan sampai muncul Risiko yang kita Tidak ketahui Nah Ternyata risiko itu Sudah ditanggulangi Oleh negara Sudah dipikirkan Dan sifatnya Inklusif Tidak eksklusif Tidak hanya khusus Untuk kalau dulu Begawi saja Atau bagi yang Mampu saja Dan sebagainya Tapi ini adalah Inklusif Bergotong-reng Jadi temannya Banyak Nah kalau Kita gak punya teman Nanti ketinggalan Melangin Nah jadi Apa namanya Pastikan bahwa Kita ini paham Tentang aspek proteksi Jadi kapanpun Nanti Bapak Ibu Dan anggota keluarga Semuanya membutuhkan Itu tidak Puncul risiko Apapun Baik itu Tidak bisa Mengakses layanan Sehatan Maupun juga Risiko biaya Dan sebagainya Kemudian Ketika memang Bapak Ibu Sudah terlindungi Tapi kok sehat-sehat saja Ya berarti memang Aspeknya sharing Karena Jaminan Kesehatan ini Sekali lagi Nirlaba Kemudian juga Seluruh Iuran yang masuk Itu untuk Pelayanan Kesehatan Jadi tentunya Harapannya Doanya sehat terus Dan tidak pernah Menggunakan Bapak Ibu sekalian Tapi Seandainya memang Apa namanya Nanti akan Membutuhkan Sudah ada Perlindungannya Tapi seandainya Sehat terus Berarti Sifatnya sharing Nah kemudian Yang ketiga Komplai Dalam arti Komplai ini Patuh terhadap Seluruh ketentuan Perundangan yang Adakan kita Warga negara Yang kebaikan Wajib komplai Apalagi Ini juga Apa namanya Hal yang mungkin Perlu kami sampaikan juga Kedepan seluruh Layanan publik Itu mewajibkan Syarat kepesertaan Aktif JKN Seperti yang terbaru ini Nanti tanggal 1 Agustus 2024 Bapak Ibu Atau teman-teman Yang ingin mengakses SKCK Itu nanti Wajib menunjukkan Kepesertaan aktif JKN Nah itu nanti akan berlaku Mungkin Apa namanya Secara masif Dan bertahap gitu ya Nanti akan Sebentar lagi Mungkin pengurusan SIM Dan sebagainya Kemarin yang sudah kan Pengurusan tanah ya Jual beli tanah Dan sebagainya Itu juga wajib Menunjukkan Kepesertaan JKN gitu Nah sehingga Apa namanya Ketika sudah terlindungi Tadi Juga tidak repot lagi Atau tidak Tidak komple lagi Terhadap ketentuan yang ada Kan gitu ya Oke baik Ini untuk sahabat sonora juga Mendengarkan Kalau misalnya Pengen tahu informasi Lebih lanjut Ini bisa ke website Nomor telepon Nomor whatsapp Atau gimana nih mas Munggo Ya ke website juga Bisa juga Tentunya di www.bbcstripkesehatan.co.id gitu ya Kemudian Kalau media sosial kita Tentunya bbbcstripkesehatan.ri Ya Ada facebook Ada Apa IG gitu ya Ada tiktok juga Silahkan Dan Supaya tidak nanti muncul hoax Gitu Oke baik Bingung dan sebagainya Karena kadang ada yang Oknum atau mungkin Menyebarkan Informasi yang tidak sesuai Dan sebagainya Jadi cari yang verified Gitu ya Kemudian yang lainnya Tentunya ada di Tadi berbagai kanal layanan Yang sudah saya sebutkan Tadi baik tata muka Mumpun non-tata muka tadi Oke baik Ada yang mungkin Lagi yang disampaikan Mas Wayu atau cukup? Ya Sementara Alhamdulillah cukup ya Kayaknya sudah Tersampaikan semuanya Oke baik Ini mudah-mudahan Setelah ini juga Sahabat sonora yang mendengarkan Dari peserta JKN Kemudian mungkin Calon peserta JKN Juga semuanya Teredukasi Mudah-mudahan Kalau misalnya Nanti ada informasi Yang mungkin Kurang paham Atau mungkin Pengen dijelaskan Lebih lanjut Ini juga pastinya Bisa datang juga Ke kantornya BPJS ya Mas Wayu ya Atau mungkin Di layanan online-nya Juga bisa diakses Jadi pastikan Buat teman-teman Tidak ketinggalan Informasinya Kemudian juga Tersosialisasi Dengan baik dan juga benar Terima kasih Mas Wahyu Informasinya ya Di sore hari ini Mudah-mudahan Ini menginspirasi Teman-teman juga Yang bergabung Di sore hari ini Terima kasih juga Teman-teman Yang sudah bergabung Sahabat sonora Yang sudah bergabung Di sore hari ini Ini mudah-mudahan Juga bisa menjadi Informasi baru juga Dan tambahan Untuk Sahabat sonora semuanya Terima kasih Mas Wahyu Informasinya Mudah-mudahan Lagi kesempatan Kita bisa ngobrol lagi Pastinya Amin Oke baik Dan sahabat sonora Informasi selanjutnya Masih akan kami Hadiarkan untuk Anda Setelah ini Masih ada Informasi Di Selamat Putang Jogja Informasi seputar Jogjakarta dan sekitarnya Masih bersama dengan saya Zahir Aya Sampai dengan pukul 5 sore Nanti Soh stay June Di 97.4 Sonora FM Jogjakarta 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 Terima kasih.